Terpatahkan semua karena si rakyat ternyata nggak dipakai untuk menentu hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Sama ya, maka benar-benar digital signature yang harus kita bangkitkan berkali-kali. Itu teknisnya. Akurasi yang 60 ribu itu sudah 99 persen yang boleh. Akurasi 20 ribu akan ada 8.200. Jadi untuk meraih menjadi 100. Hari ini terbuktilah KPIAWIAP. Jam terbang tinggi dari tim loyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100 persen dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat. Karena katanya berasal dari si rekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPIAWI itu bukan dari si rekap. Tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi. Kemudian dihitung semuanya. Final barulah kemudian dimasukkan ke si rekap. Jadi bukan si rekap yang jadi pegangan tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang. Benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim yaitu yang mulia Pak Arief mengatakan. Ngapain kita capek-capek bicara si rekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah perdasarkan manual. Dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya. Itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan. 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua Pak. Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE. ITE untuk membuktikan si rekap itu tidak benar. Itu enggak ada gunanya lagi karena si rekap kan enggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena si rekap ternyata enggak dipakai untuk menentu hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih. Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.